Intro 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 Tadi malem Gue hampir ketahuan tante gue Malam Malam gimana maksudnya? Lu pasti aneh-aneh kan? Kenapa sih lu? Wah aneh-aneh Jadi gini ya Kan semalam gue udah pulang capek banget tuh Nah terus Sam? Kamu udah pulang? Udah dari tadi, Tante. Kenapa, Tante? Tidak. Eh, tadi Tante lihat driver Okejek mirip banget sama kamu. Kamu nggak jadi driver Okejek kan? Masa sih? Itu kembaran Sally, Kadetan. Lagi pula, Tante. Sally tuh nggak mungkin jadi driver Okejek. Sally udah pulang dari tadi kok. Yaudah, bagus kalau gitu. Yaudah deh, Tante mau istirahat dulu ya. Kamu istirahat juga ya? Iya, lagi langsung. Yaudah, terusin ya? Iya, Tante. Tante, tolong tutupin pintunya. Gitu ceritanya. Menurut pepatah yang pernah gue dapatkan waktu di bangku sekolah. Sepandai-pandainya kita menutupi bangkai. Pas... Sepandai-pandainya kita menutupi bangkai pas... Aduh, apa ya selanjutnya ya? Lu apaan sih, No? Gue nggak nyimpen bangkai. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Selanjutnya. Hah? Eits! Gue dapat orderan. Maaf ya. Eits! Gue juga dapat, Bro. Oh. Kok di-cancel? Kasian deh lo. Nih, gue balikin. Dah! Oke, Jack. Pesanan oke, Jack atas nama Dodi. Oke, Mbak. Ini helmnya, Mas. Haircap sama maskernya. Maskernya aja, Mbak. Oh, iya. Iya. Udah, Mas? Udah, Mbak. Bu, nih. Kejutannya apaan sih, Pih? Nanti Mami lihat sendiri. Rumah baru ya, Pih? Aduh, duh, duh, duh. Nih, cepetan dong, Pih. Udah nggak sabar, Nih. Bentar, ya. Iya. Satu, dua, tiga. Taraaa. Ini nanti kamar boni. Ini ruang makan. Dan ini, Mi. Ruang tidur kita. Bayangin kita tidur di sini, Mi. Tuh. Tuh kan. Tuh, gatel. Sama siapa di sini, Ibu? Sendiri. Sendiri. Sama siapa di sini, Ibu? Sama siapa di sini, Ibu? Sama siapa di sini, Ibu? Sama siapa, Ibu? Mas, bentar ya, Mas. Bapanya di mana? Bapanya di mana? Bapanya di bulan, bulan juga. Aduh. Eh, Mas-mas, ini ada apaan, Bang? Korban tabrak lari, Mbak. Kok nggak dibawa ke rumah sakit? Kok lagi nungguan bulan? Aduh, udah nih, kelamaan. Biar saya aja yang antar. Tolong bawa ke motor saya, ya. Oke. Mas, Mas. Saya mau nolongin Ibu-Ibu ini korban tabrak lari. Mas, ya telepon ke kantor aja. Biar dikirim ganti driver. Grafis, bilangnya dari saya gitu, Sally. Oh iya, iya. Maaf ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Ini di sini, ya. Hati-hati, Ibu, ya. Mbak. Hati-hati, ya. Ya. Hati-hati, Bu. Mbak. Hati-hati, Bu, ya. Mbak. Hati-hati, ya. Oke. Selamat, ya. Halo, semangat siang. Dengan Oke Jack Supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Iya, Mbak. Ini saya Dodi. Saya mau mengapresiasi driver Oke Jack yang namanya Sally. Emangnya ada apa, ya, Pak? Dia baru saja menyelamatkan korban tabrak lari, Mbak. Serius, Pak? Ah, bentar. Terus bawa pulangnya gimana? Dian terus siapa? Ah, saya sih gampang, Pak. Ah, tapi saya benar-benar kagum loh, Mbak. Saya udah kasih bintang lima ke dia. Terima kasih atas laporannya dan partisipasinya ya, Pak. Baik. Nanti Papi akan pasang lampu kristal di sini. Ih, enggak ah. Mami maunya di sana tuh. Ya udah, Papi ngalah. Silahkan Mami pasang lampu kristal di sana. Tapi Papi akan tetap pasang lampu kristal di sini. Ih, Papi gimana sih? Katanya ngalah sama Mami. Wih, luas banget ya, Mami. Bonnie bisa main bola sepuasnya. Wah, iya cung. Aduh, Bon. Kena lampu kristal Papi pecahkan. Aduh. Eh, makanya kalau jalan-jalan lihat handphone doang kan jadi nabrak orang. Lihat dulu, Mbak. Lihat dulu sih. Udah tahu belum? Mbak Sally masuk trending topik, Mbak. Lagi driver OK Jack menyelamatkan korban tabrak lari. Wih, keren. Ada satu lagi driver yang membanggakan OK Jack. Bagus, bagus, bagus. Coba pikirin deh. Kita kasih apa ya untuk pengharganya, Mbak Sally? Untuk driver-driver yang berprestasi. Bisa-bisa, nanti gue pikirin ya. Sip. Oke, bisa begitu. Jangan lihat handphone terus. Pi, kapan-kapan kita piknik lagi ya. Bonnie kepengen main bola lagi. Main bola di rumah kan nggak bisa, tober. Tutup pintunya. Oke. Papi itu gimana sih? Masa anaknya disuruh main bola di rumah? Kalau bolanya kena muka Mami gimana? Kayaknya Mami lucu deh. Kalau mukanya kena bola. Nih, kamu tuh ada-ada aja ya. Sekarang kamu ke belakang, abis kita mandi ya. Oke. Nih, Papi pergi dulu ya ambil orderan. Ya, aku Papi pergi sih. Jangan-jangan. Tapi mau ketemuan ya, sama orang. Iya lah, ketemuan sama penumpang. Katanya pengen cepat punya rumah. Oh iya. Boleh deh. Tapi janji. Penumpangnya jangan cewek ya. Pasti Mami sayang. Papi janji. Nggak akan ngangkut penumpang cewek. Cuma perempuan. Tidak. Tidak. Tidak.